Musim putih lebaran tahun ini menjadi berkat tersendiri bagi pendagang jajanan oleh-oleh khas Trenggaleng. Sejak menjelang lebaran, permintaan aneka jajan seperti tempe kripek, alen-aleng, manco dan jajanan lainnya mengalami peningkatan. Bahkan naiknya permintaan ini sudah terjadi sejak awal puasa Ramadan. Inilah salah satu sentra pusat oleh-oleh jajanan khas Trenggaleng. Lokasi ini berada di kawasan pinggir Jalan Nasional Ruas Trenggaleng, Tulung Agung. Tepatnya di keranding Bisa Bendorejo, Kecamatan Bogalan. Kawasan ini selalu menjadi rujukan pemudik maupun pelancong yang singgah di Trenggaleng untuk berburu oleh-oleh. Aneka jajanan tradisional khas Trenggaleng tersaji di sini. Hanya ramah di kantong, jadikan kawasan ini selalu ramai kunjungan. Bahkan saat mudik lebaran, tingkat kunjungan mengalami peningkatan yang signifikan. Salah satu pedagang jajanan khas Trenggaleng Widiawati mengelolaikan, sejak berapa waktu terakhir jajanan yang paling banyak dipuluh pembeli adalah tempe keripe, manen-anen dan juga manjo. Bahkan untuk tempe keripe, banyak pembeli yang order dengan jumlah besar, sehingga harus memesan di hari sebelumnya. Sudah, pesenang hari. Pesenang hari. Ya, masih banyak pesenang. Pesenang hari bisa berapa? Kalau tempe kan kejian. Kejian, apa? Sampai itu 1.500. SMPT keempat ini, senang itu hari. Kalau sehari-hari biasa? Hari-hari biasa. Terus dikandang ke 500, 800. Terus dikandang ke 500, 800. Ini mulai mengalami pertumbuhan lagi ya setelah Corona itu? Apa seperti apa? Begitu pesat. Tapi juga mulai ada? Ya, ada cukup buat itu berwarga. Kalau alen-alen, ada peningkatan? Sama, ada peningkatan alen, rasa alen-alen. Alen-alen itu, dari hari biasa, berapa biasanya? Untuk apa? Pergilah? 35. Untuk menjelang berat ini sampai ke-4.000. Pergilah. Kalau permintaan sampai berapa hari? Pergilah. Di rata-rata. 15. 15. 15. Iya, ada sekali. Sudah melalui mati atau sehari-hari. Tidak tentu. Tidak tentu. Tapi kalau lagi rame, bangun. Sampai berapa? Sampai berapa? Lagi rame, ya. 25. Iya. 26. Setelah-setelah menjelang berapa? Dari jalan kota atau luar kota? Itu luar kota kalau singkas gitu. Widiawati juga menambahkan pada lebaran tahun ini tingkat penjualan jajanan khas Teringgalak Jauh lebih baik daripada tahun sebelumnya. Pasalnya, saat musim pandemi Corona kemarin, penjualan sangat sepi. Bahkan beberapa pedagang harus menutup lapaknya dan belum bisa buka hingga saat ini. Para pembeli yang singkat di kawasan ini rontal-ontal mereka yang datang dari luar kota. Peningkatan permintaan jajanan seperti ini biasanya akan terus terjadi hingga musim balik lebaran.